Dari belakang dan sentirannya dari bawah, ajib Halo guys, jumpa lagi dengan saya Jalaludu Jamstone Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua Sekarang saya lagi berada di kota Ternate dan sekarang saya berdiri di papan nama I love Ternate Taknya berada di daerah sekitaran pelabuhan, pelabuhan Ternate Dan teman-teman lihat di belakang sana ada kapal Kapal itu adalah kapal, salah satu kapal yang bertujuan ke kota Manado Dan bagi teman-teman yang ingin berjalan ke daerah sini Tempatnya, lokasinya di dekat pelabuhan, di kota Ternate Dan teman-teman kesini aja, tempatnya indah Dan bagi teman-teman yang ingin jalan-jalan pagi Ini adalah salah satu tempat yang cocok Dan saya menyarankan tempat yang paling cocok bagi teman-teman untuk lari pagi atau lari suruh Oke kita langsung melihat Oke teman-teman, di tangan saya sekarang ada lostun yang sudah jadi Kotakan dan lostun masih pola kasar Begitu pula lempengan Jadi di video saya kali ini saya akan memperlihatkan contoh batu bacan Dari mulai bahan mentah, bahan kotakan dan bahan yang sudah pola kasar Dan bahan yang sudah jadi Mungkin teman-teman bisa mempelajari dari batu ini Dari batu yang menurut saya pribadi Ya tujuannya sih untuk memperlihatkan kepada teman-teman hasil jadinya Contohnya seperti apa Agar supaya teman-teman ke depan jika membeli batu bacan Bahan yang belum jadi Mungkin teman-teman bisa mengambil contoh di video saya ini Agar supaya teman-teman di saat membeli batu sudah tahu hasil jadinya seperti apa Ini hasil jadinya Dan ini bahannya, kualitasnya, kualitas super Doco Magico Jadi teman-teman mungkin bisa melihat dari contoh yang saya perlihatkan ini Dari bahan masih belum jadi Fisik kulitnya Dan jika teman-teman ingin mencari tahu fisik bongkahan sebelumnya Mungkin teman-teman bisa nonton di video saya sebelumnya Karena sebelumnya saya telah memotong batu ini dan memperlihatkan hasil atau saya memperlihatkan bongkahan yang saya belum dipotong Jadi di video saya kali ini saya memperlihatkan hasil jadinya dan hasil bagian potongannya Oke teman-teman sebelum itu jangan lupa subscribe dan like video saya jika bermanfaat dibagikan Tapi jika video saya belum terlalu bermanfaat bagi teman-teman bisa menonton aja dan mencari tahu karakter batu bacan Kita sama-sama mencari tahu karakter batu bacan Oke teman-teman kita mulai dari kotakan Ini lempengan beratnya 1,4 oz kalau tidak salah Dan teman-teman lihat karakternya dari seperti ini ada coklatnya di bagian pinggir Coklatnya ini coklat proses ajib Dan karakter bahan ini jika dibuat ukuran kecil bisa semi giwang atau ngair yang biasa disebut teman-teman Di Jakarta itu bahasanya ngair kalau kita disini mungkin semi giwang Jadi ini karakter bahannya seperti ini teman-teman perhatikan dari kulitnya kita senternya kayak gini Tetapi senternya setelah dibuka kulit begini Jadi teman-teman perhatikan dan pelajari karakter batu seperti ini agar supaya besok-besok Kita semua sudah tahu karakter batu bacan khususnya batu bacan dokumajiko Oke kita lanjut ke kotakan Kita mulai dari kotakan yang udah dipotong-potong pinggirnya Ini bukan ini tujuannya potong-potong begini tujuannya agar supaya tidak membuang batu Dan sambungan dari ini dia masih bisa jadikan bonus buat orang yang pesan Lostun Atau yang sering belanja sama saya saya seringkan kasih bonus Jadi ini potongan ini saya gak buang saya kasih bonus ke langganan saya Jadi bagian sini di bentuk seperti ini saya sengaja bentuk seperti ini agar supaya Saya bisa memperlihatkan kepada teman-teman bahwa batu itu sangat perlu dan kita harus Memanfaatkan yang ada contoh potongan pinggirnya disini Disini kalau memang kita gak bisa jual Jangan maksa jual ya kita kasih aja kepada pembeli kita atau kepada langganan kita Jadi teman-teman lihat Seperti ini setelah ini baru saya pola kasar Saya pola kasarnya seperti ini Oke Jadi kita balik lagi ke yang tadi Ini saya senter Dagingnya ajib Seratnya sudah halus Serat kaca hitam ini bisa hilang jika kita polis Ini bukan hitam tapi ini coklat Teman-teman lihat senterannya coklat Oke ini juga coklat Dan kita mulai ukur Kita ukur satu persatu Panjangnya 32 Lebar 25 Ketebalan 15 Ini yang selanjutnya kotakan selanjutnya ini di bagian pinggir ada campur coklat juga Teman-teman lihat coklatnya Teman-teman lihat coklatnya Nah ini coklatnya ajib Ini juga coklat Dekas kulit ini kalau dikupas hilang Ini juga coklat Jadi gak ada minus di kotakan seperti ini Jika teman-teman mendapat patut seperti ini mungkin bisa buat seperti ini Karena kalau karakter seperti ini memang bagusnya dibikin ukuran besar Ya semua sih tergantung daripada selera masing-masing Sekarang kita ukur Ukurannya dipanjangnya 28 Lebar 21 Ketebalan 16 Jadi kita lihat kotakan selanjutnya Ini panjangnya 33 Lebar 23 Ketebalan 16 Dan di bagian sini ini kulit Ini kulit Bekas kulit Yang bagian sini ini Ini bukan coklat Tetapi ini bekas kulit juga Kulitnya kulit burang Kulit hitam hitam ada campur kembang Kulit kembang Ini yang warna-warna begini ini kembang Ini burango Jadi ini kalau kita buat Buat cincin buat losung bisa hilang Kita bisa papas ini kasih hilang Dan senter ajit Teman-teman lihat Perhatikan Nah kita yang ke pola kasar Pola kasar ini Hasil jadi dari Pembentukan yang ini Ini kan bentuk awal Bentuk kedua seperti ini Jadi kalau sudah seperti ini Kita polanya seperti ini Pola halus Pola kasar Nah jadi ini panjangnya 37 kalau tidak salah Ya 37 Panjangnya 37 Lebar 28 Ketebalan 9,5 Hampir 10 Jadi teman-teman Kalau seandainya mau bikin Lontin Ini besar Kulitannya bagus Tetapi ini Rencana saya Saya mau belah Mau potong dua begini Karena pesanan saya Teman-teman saya Yang sering belanja sama saya Mereka minta pesanan 27 Jadi ini kayaknya Ukuran yang cocok Jika saya potong dua begini Belah dua Oke teman-teman Ini hasil terakhirnya Hasil jadinya Dan Kita lihat sama-sama Ini belum disenter Warnanya begini Disenter dari atas Warnanya begini Dari belakang Dan Senterannya Dari bawah Ajib Senteran dari atas Ajib Ukurannya Ukurannya Dimnya 34 Dimnya 34 Lebar 26 Lebar 26 Ketebalan 13 Ketebalan 13 Jadi Mungkin ini Sebagai contoh Agar supaya Teman-teman Jika mendapat Batu seperti ini Hasil jadinya Teman-teman Sudah tahu Dan sudah lihat Di video saya ini Dan kita Sama-sama Mempelajari Menceritahu Karakter batu bacan Khususnya Dokomajiko Yang Karakternya Seperti ini Oke teman-teman Sudah tadi Contoh tentang Batu bacan Dokomajiko Ini hasil Jadinya Dan ini Belum jadi Masih kotakan Dan masih Polakasar Jadi di video saya Kali ini Bertujuan Untuk memperlihatkan Contoh Hasil jadi Dan hasil Belum jadi Mungkin ada teman-teman Yang belum pernah Melihat Karakter batu bacan Super Dokomajiko Ini adalah Bahan super Natural Dan tidak ada Campuran bahan Treatment Mungkin teman-teman Bisa mengambil Contoh Salah satu Di batu yang Saya pegang ini Agar supaya Kita semua tahu Tentang karakter Batu bacan Khususnya Dokomajiko Jadi teman-teman Bagi Teman-teman Yang ingin datang Ke kota Ternate Dipersilakan Di sini Dan bisa Mandi-mandi Di daerah sini Karena ini adalah Tempat yang aman Untuk kita mandi Dari anak kecil Sampai udah Besar Tidak ada Dilarang Di daerah sini Karena Di sini Daerahnya Tidak dalam Jadi Anak kecil pun Bisa mandi Semua bisa mandi Oke teman-teman Semoga bermanfaat Video saya kali ini Dan kita semua Belajar tentang Batu bacan Semoga ke depannya Kita Mendapatkan Batu yang sesuai Yang kita inginkan Oke Terima kasih Jika ada Kesalahan Dalam Pembuatan video Saya mohon maaf Para senior-senior Jika Saya mungkin Berlebihan Saya minta maaf juga Salam satu bacan Seribu saudara Sampai jumpa